Who says I can't get stoned, turn off the lights and the telephone, me and my house alone, who say I'm a team of love? Barangkali penggalan kalimat yang tepat untuk disandingkan pada pasangan-pasangan berikut. Karena atas nama cinta, mereka berjumpa, tetapi atas nama cinta pula mereka seolah tak berpisah. Bahkan ketika kehidupan sang pujan hati berakhir, beberapa diantaranya rela melakukan tindakan nekat seperti bunuh diri. Sementara yang lainnya akhirnya meninggal karena depresi dan duka mendalam setelah kematian pujaan hati. Dan berikut adalah pasangan kekasih yang sehidup semati versi on the spot. Pasangan sehidup semati yang pertama adalah pasangan pecinta tantangan Ketya dan Maurice Kraft. Mereka adalah pasangan suami istri yang memiliki kecintaan lebih terhadap letusan gunung berapi. Bahkan pasangan ini bisa disebut sebagai pasangan yang gila akan letusan gunung berapi. Karena dimana mereka mendengar ada letusan gunung berapi, maka mereka akan langsung menghampiri gunung tersebut. Ketya dan Maurice Kraft bertemu pertama kali di Universitas Strasbourg. Keduanya memiliki hobi yang sama yaitu memotret. Berbagai obyek sudah mereka abadikan, maka ketika tercetus ide untuk mencari sebuah obyek yang penuh tantangan, muncullah gagasan untuk mengabadikan letusan gunung berapi dalam bentuk video dan tulisan. Dari mereka pula banyak orang di seluruh dunia ini bisa menyaksikan rekaman atau foto-foto letusan gunung berapi yang menakjubkan. Dan dari foto itu pula pemerintah setempat bisa melakukan evakuasi yang terbaik bagi warganya. Satu, dua, tiga, bahkan puluhan kali keduanya bisa selamat dari lava, abu vulkanik, dan material berbahaya gunung berapi lainnya. Namun pada 3 Juni 1991, pesangan ini tewas saat mencoba mengabadikan letusan gunung berapi Unzen di Jepang. Tidak ada yang menunggu di lokasi perbaikan jalan di China ditemukan mumi sepasang suami istri. Sepasang mumi ini diperkirakan berasal dari dinas Timing. Karena pada saat itu mumifikasi setelah kematian dianggap mencerminkan kemurnian dalam hidup. Dan sebuah kebagaan jika keluarga dapat mempertahankan jasad anggotanya selama lebih dari ratusan tahun. Mumi yang baru ditemukan itu bersandar pada selembar plastik setelah dikeluarkan dari peti matinya yang penuh air. Kedua mumi ditemukan dalam keadaan basah. Mumi pria berpakaian lengkap sepanjang 1,5 meter. Diketahui dari penutup kepala yang digunakan, mumi tersebut bukanlah anggota keluarga bangsawan. Namun di dalam peti tetap ditemukan barang mewas seperti cincin giyok dan beberapa lencana. Sementara mumi wanita juga berpakaian lengkap ala dinas Timing dengan rambut dicepit rambut perak yang masih dalam kondisi baik. Usia wanita pada saat kematian tidak diketahui, tapi dilihat dari bentuk keriput mumi diperkirakan kedua mumi tersebut meninggal saat usia mereka masih muda. Mungkin inilah yang disebut sebagai cinta sehidup semating. Sepasang suami istri dari Iowa, Amerika Serikat yang telah menikah selama 72 tahun meninggal dunia di rumah sakit sambil berpegangan tangan. Norma Yeager 90 dan Gordon Yeager 94 sebelumnya dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan mobil di luar daerah Marshalltown, Iowa. Mereka ditempatkan di dalam ruang ICU bersama, berbaring di tempat tidur yang berdekatan, dan saling berpegangan tangan. Akhirnya Gordon berhenti bernafas, namun meskannya telah meninggal tetapi alat monitor jantungnya terus memperlihatkan adanya pergerakan detak jantung. Perawat memberitahu anak Gordon dan Norma, Dennis Yeager, alat tersebut terus berbunyi karena keduanya berpegangan tangan, sehingga detak jantung Norma ikut terbaca. Dan tepat satu jam kemudian, akhirnya Norma meninggal dunia menyusul Gordon, suami tercintanya. Berikutnya adalah kisah cinta Adolf Hitler dan Eva Anna Paula Brown. Hitler berjumpa Anna Brown dan berhasil mengikat hatinya. Mungkin inilah kisah cinta yang paling berkesan di antara seluruh cerita mengenai Hitler dan kisah cintanya. Eva Brown lahir di München 6 Februari 1912 di München, Jerman. Ia berjumpa dengan Adolf Hitler pada tahun 1930 pada usia 17 tahun. Kali itu Brown adalah asisten seorang jurufoto Hitler. Pada 1936 ia menjadi pacar Hitler. Wanita yang menjadi saksi kematian Hitler dan mungkin adalah cinta terakhir bagi Hitler. Cukup lama Eva Brown mendampingi Hitler. Dan pada 29 April 1945 ketika Tentara Merah Uni Soviet sudah berada di kota Berlin, ia menikah dengan Hitler. Sari kemudian mereka bunuh diri di sebuah bangker di Berlin dan jasad mereka dibakar setuahnya. Eva turut membunuh dirinya setelah beberapa menit kematian Hitler dengan melakukan hal yang sama, yaitu meminum pil Sianida dan menembakkan diri dengan pistol. Malah hingga saat ini kematian Hitler dan Brown masih menimbulkan kontroversi karena ada kemungkinan mereka berdua dibunuh. Dan sepasang kekasih yang seduk semat yang terakhir adalah Sampek dan Engtai. Engtai adalah seorang gadis muda dari Xiang Yu Zhejiang, anak sembilan dari sebuah keluarga kaya. Ia menyamar sebagai seorang laki-laki dan pergi ke Hangzhou untuk menimba ilmu. Dalam perjalanannya ia berkenalan dengan Sampek yang berasal dari Kuai Ji. Mereka memutuskan untuk menjadi saudara angkat. Namun akhirnya Engtai mulai jatuh cinta dengan Sampek. Tiga tahun kemudian Engtai menerima surat dari ayahnya yang meminta agar ia pulang secepatnya. Sebelum pergi ia membuka kedoknya pada istri kepala sekolahnya dan meminta agar ia memberikan sebuah kalung kepada Sampek sebagai hardiah pertunangan. Sampek mengantar Engtai pulang sejauh 18 mil. Dalam perjalanan Engtai mendapat ide untuk menjodohkan Sampek dengan adik perempuannya. Ia meminta Sampek untuk datang ke rumahnya agar ia dapat diperkenalkan dengan adik tersebut. Ketika Sampek tiba di rumah Engtai ia akhirnya mengetahui rahasianya. Namun orang tua Engtai memaksanya untuk menikahi orang lain. Sampek sakit hati dan akhirnya meninggal dunia. Padahal di pernikahan Engtai mereka tidak dapat pergi ke rumah mempelai laki-laki karena terhadang badai di dekat kuburan Sampek. Engtai pergi ke kuburan tersebut dan meminta agar kuburan tersebut terbuka. Tiba-tiba hal ini terjadi dan Engtai meloncat ke dalam kuburan dan bergabung dengan Sampek. Pemirsa itulah pasangan sehidup semati versi on the spot.